Kita kembali lagi dengan materi dialog saya pada malam hari ini bahwa ya betul sekali saat ini adalah masa tenang. Sebagai pemilih, Anda seharus bersikap seperti apa ya? Pastinya agar bisa berpikir dengan tenang dan matang dalam nantinya menentukan pilihan di TPS tanggal 14 Februari di tengah begitu banyak gangguan khususnya serangan Fajar. Lengkapnya seperti apa? Kita simak informasi pengantar berikut ini. Dua hari jelang pemuhutan suara yang akan dikelar pada Rabu 14 Februari mendatang. Masa tenang tengah dijalani. Dalam masa tenang ini setiap calon presiden, calon wakil presiden serta calon anggota legislatif dilarang berkampanye dan mempromosikan visi misinya. Di masa tenang ini pemilih diimbau untuk menggali berbagai informasi untuk memilih capres, cawapres, serta caleg yang akan dipilih. Demi kemantapan hati saat menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari lusa. Tak hanya itu, pemilih juga dilarang untuk bersih tegang karena berbeda pilihan capres, cawapres, serta caleg yang akan dipilihnya. Namun di tengah berbagai persiapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan pemilu lusa nanti, masih saja ada yang gamang, bahkan enggan untuk menggunakan hak pilihnya. Lantas, bagaimana pandangan tokoh agama dan sosiolog melihat kegamangan dari pemilih? Seperti apa memanfaatkan masa tenang ini agar tak lagi gamang menentukan pilihan? Tim TV One mengabarkan. Selanjutnya kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di studio TV One sudah hadir Ustadz Azharina Sutian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya akan menunggu komunikasi saya dengan narasumber saya lainnya, yakni sosiolog Septa Dinata. Selamat malam, assalamualaikum. Terima kasih. Pilihan saya, benar gak ya nanti ke depan? Sebenarnya kalau dalam Islam itu di masa-masa tenang seperti ini itu seperti apa sih Ustadz? Salah gak sih perasaan galau saya ini Ustadz? Saya pengen buka segmen ini dengan satu pantun. Biar damai. Buah duku buah durian, tumbuh subur di pekarangan. Mari jaga persatuan meski kita beda-beda pilihan. Waduh. Jadi, saya menganggap pemilu itu hajatan rakyat, puncak dari pesta demokrasi. Yang namanya hajatan itu kita pengennya lancar, damai, tidak ada makanan yang kurang, tidak ada acara yang berjalan tidak sesuai rundown. Itu yang kita harapkan. Kalau kita punya rasa, aduh gimana ya di masa-masa damai ini, bagaimana dengan pilihan saya, bagaimana dengan calon-calon yang lain, itu wajar. Kita kan ingin pemimpin yang terbaik dari yang baik. Jadi, kacamatanya itu dulu. Bahwa ini anak-anak terbaik putra bangsa, sedang kontestasi untuk menjadi pemimpin masyarakat, rakyat, dan kita yang mempunyai hak pilih, kemudian mari kita jadikan momen ini untuk mendapatkan pemimpin yang sekiranya bisa memberikan kemaslahatan untuk masyarakat banyak. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk kita. Itu barangkala. Ya baik, Ustaz ditahan dulu. Sekarang kita akan ke teman saya di sini, Leo Chandra, yang sudah siap mengabarkan dari Hotel Shangri-La tepatnya. Leo, silakan dengan laporan Anda, bagaimana situasi malam hari ini di sana? Ya, Caca, ada juga pemirsa memang untuk saat ini kondisi dari Sarila Hotel Karet Jakarta Pusat sendiri dalam acara Indonesian Election Fisit Program 2024. Ini menjelang pemilu nanti 2024 pada Rabu tanggal 14 Februari 2024. Di mana kita mengetahui, Caca, ada juga pemirsa bahwasannya memang sekarang memasuki masa tenang di mana juga kemudian beberapa hari lagi seluruh rakyat Indonesia akan menentukan pilihannya pada pemilu 2024. Sehingga Komisi Pemilihan Umum juga melaksanakan acara Indonesian Election Fisit Program ini yang bertujuan untuk di mana acara pemilu ataupun Election Day yang dilakukan di Indonesia ini untuk menarik perhatian berbagai pihak. Salah satunya juga di mana diketahui dari KPU Hashim Asyari juga mengatakan bahwasannya program ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan kesempatan berbagai pihak dalam perkembangan pemilu yang ada di Indonesia. Selain itu dia juga menjelaskan ada beberapa aspek juga yang menjadi penting untuk diminati oleh dunia internasional mengingat bahwasannya pertama pemilu ini dilaksanakan di mana pertama Indonesia ini masuk ke dalam tiga negara terbesar dengan populasi setelah India dan juga Amerika di mana di pemilihan umum 2024 ini Indonesia mencatat sebanyak 204,8 juta maksud saya pemilih yang akan tergabung ataupun tercatat dalam pemilihan umum 2024 nanti. Dan yang kedua Indonesia juga menjadi salah satu negara dari sembilan negara yang menjadi anggota dalam G20 yang melaksanakan pemilu pada tahun 2024 ini. Dan juga di mana pelaksanaan pemilu Indonesia ini akan juga turun mewarnai perkembangan demokrasi dan juga kontribusi dalam perkembangan ekonomi global. Selanjutnya yang ketiga ada pun yaitu kajian dari pengamat dan ahli pemilu internasional menunjukkan bahwa Indonesia ini sebagai negara dengan pelaksanaan pemilu paling rumi di dunia. Dikatakan paling rumit dikarenakan memang dari pilihan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka pada pemilu 2024 sendiri Komisi Pemilihan Umum juga telah mengorganisasikan sebanyak 2749 daerah pemilihan maupun pemilihan untuk calon presiden, calon wakil presiden, kemudian DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten ataupun Kota dan juga DPD Republik Indonesia. Dan selain itu memang juga pemilu di Indonesia juga dilaksanakan dengan durasi yang cukup singkat di mana diketahui durasi pemungutan suara ini di Indonesia dilaksanakan mulai pukul 7 hingga 1 siang. Dan di mana tempat saya mengabarkan sendiri untuk di Hotel Sangrila Jakarta Pusat sendiri memang untuk venue utama pada konferensi pers sendiri itu memang belum dibuka untuk umum namun sejumlah anggota dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah hadir di Hotel Sangrila. Begitu Caca, kembalikan Anda di studio untuk laporan saya. Baik, terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari Hotel Sangrila Jakarta. Sekarang saya akan melanjutkan dialog ini dengan bertanya kepada Mas Septa Dinata, sosiolog kita Mas Septa sebenarnya di masa-masa tenang seperti ini. Apa sih yang dilakukan oleh masyarakat secara kajian sosiologis? Ataukah memang saat ini karena kompetisinya begitu kencang, masyarakat masih bisa berpikir lah, masih bisa galau? Atau jangan-jangan masyarakat ada yang bodo amat, tapi ada yang juga sudah yakin, ada yang masih mau cari tahu, ini seperti apa Mas Septa? Ya, makasih. Sebetulnya masa-masa tenang ini boleh dikatakan masa-masa yang paling tidak tenang, ada pergerakan underground, baik di kandidat maupun di tingkat pemilih sebetulnya. Kita bisa menyaksikan, misalnya saya kebetulan sedang berada di daerah sebetulnya, tempatnya di Gerinci, juga mengamati sebetulnya bagaimana para pemilih ini menunggu misalnya semacam serangan fajar misalnya. Nah, ini juga penting dilihat sebagai faktor bagaimana pemilih kita begitu unik sebetulnya. Ya, baik. Sekarang saya mungkin kembali kepada Ustaz Azari. Ustaz, sebenarnya kalau dalam kajian Islam ini, bagaimana sih kita memaknai sebuah kompetisi yang begitu sengit? Atau mungkin, ya sudah lah, lupakan kompetisinya, sekarang kembali lagi memilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia menurut versi kita masing-masing ya. Sesaat lagi Ustaz dijawab, usai jadah berikut. Ya, mungkin sekarang saya tanya kepada Ustaz Azari. Ustaz Azari dalam Islam itu sebenarnya masa-masa politik kita menentukan pilihan di 2024, 14 Februari, pemilu ini seperti apa? Karena ini kan bermacam-macam ya, perspektif orang. Ada yang mungkin sudah apatis, ya sudah lah nanti, enggak usah pilih atau mungkin asal pilih. Tapi ada juga yang kompetisinya begitu kencang sampai bilang pilihan orang ini jelek atau buruk. Boleh enggak sih Ustaz? Pertama, Al-Quran punya diksi. Lalu dia katakan, Jangan berpecah belah. Al-Quran tidak bilang, Jangan berbeda, tapi jangan berpecah belah. Kenapa Al-Quran bilang jangan berpecah belah, bukan jangan berbeda. Berarti kesimpulannya, berbeda itu niscaya aja, sesuatu yang diperbolehkan, apalagi dalam pesta demokrasi, atau dalam banyak hal. Dalam agama sekalipun, ada banyak perbedaan penafsiran misalnya, itu sebuah keniscayaan. Yang tidak boleh adalah berpecah belah sesama anak bangsa. Itu poinnya dulu tuh. Jadi poinnya, berbeda boleh, yang tidak boleh berpecah belah. Dan kalau memilih pemimpin ini, memang bias berbedanya tebal. Bukan hanya sekarang saja. Saya upload di media sosial saya, misalnya dulu pada masa Nabi, ada satu kafilah bani tamim, ingin memilih pemimpin. Lalu kemudian mereka soan ke Nabi, Ya Rasul, kami pengen milih pemimpin. Mohon petunjuk dan arahan, kira-kira siapa pemimpin yang tepat. Belum lagi Nabi kemudian memberikan masukan, dua sahabat senior, Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar, sudah berdebat. Ini bukan sahabat kaleng-kaleng. Dua sahabat yang sudah dijamin masuk sorga. Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Abu Bakar. Kata Sayyiduna Abu Bakar, saya milih kok kok bin Ma'bad. Kata Umar, bukan. Saya milih yang lain. Berdebat sambil, sampai meninggi suara kedua sahabat senior ini. Ketika mereka suaranya meninggi, sementara di situ ada Nabi, turun ayat. Ya ayuhalladzina amanu, latarfau aswatakum fauqo sotin Nabi. Hei orang yang beriman, jangan tinggikan oktav suara kamu, sementara di situ ada Nabi, gara-gara kamu cuma milih pemimpin. Lalu kemudian kamu tidak punya etika dan adab, di hadapan Nabi SAW. Jadi sekelas sahabat Sayyiduna Umar dan Abu Bakar, itu berpotensi punya gejolak perbedaan. Apalagi kelasnya kita yang bukan kelasnya sahabat. Pelajaran menarik di balik ayat ini adalah, jangan sampai perbedaan itu membuat kita defisit etika, defisit moral, defisit adab. Al-Quran turun untuk membidik itu, meng-capture itu. Nah realitanya di sebagian yang kita lihat di masyarakat, ada beberapa orang yang terlampau offside, melakukan selebrasi politik, melakukan selebrasi untuk mengekspresikan kebahagiaannya, melakukan resepsi demokrasi. Terlalu offside, terlalu menganggap apa ya, segala galanya sehingga menghalalkan segala cara atau menjelek-jelekkan pihak yang dia tidak suka, pihak lawan yang tidak dia pilih, atau kemudian juga membunuh karakter orang. Apapun istilahnya, apakah itu buzzer, apakah itu TKN, apakah itu macam-macam. Karena itu yang misalnya kita lakukan hari ini adalah introspeksi nasional sesama anak bangsa, mari kita nikmati hajatan demokrasi ini. Sekarang saya ke Mas Hepta, Mas Hepta, ini kan sekarang calonnya ada tiga ya, beda kalau dua itu mungkin tensinya dikatakan cukup kencang. Tapi ternyata tidak juga, paslon tiga ini kalau kita lihat ini, di darat, bahwa bukan di dunia maya, ini sudah mulai ada nih penggiringan opini untuk jakamilih ini, tilih yang ini, ini lebih bagus, ini seperti apa fenomena di masyarakat? Ya, sebetulnya fenomena ini adalah fenomena yang sangat wajar dalam politik, tetapi kita bisa melihat sebetulnya ada kemajuan yang signifikan dalam politik kita. Fenomena perbedaan ini dituangkan dalam bentuk yang lebih dialektis ketimbang sentimen-sentimen. Maka kita bisa melihat banyak sekali muncul perdebatan-perdebatan terkait dengan program-program yang menyentuh masyarakat di keresur yang kemudian diperbincangkan di tingkat masyarakat bawah. Jadi saya kira justru kali ini sentimen-sentimen primordial misalnya itu jauh lebih menurun dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Mbak. Baik, tahan dulu Mas Setah, nanti sesaat lagi saya tanya kepada Pak Ustadz ini yang agak berbahaya ini ya, siapa sih yang gak mau uang hari gini, zaman lagi susah, tapi dalam Islam menerima imbalan untuk memberikan suara kita kepada mereka, itu dosa gak? Bagaimana hukumnya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam? Ustadz ini kan paling sering di masyarakat ada nomenklatur namanya risuah atau suap dan ini hukumnya haram, lalu kemudian bukan hanya itu, risuah ini dimanfaatkan oleh sebagian orang yang punya kepentingan dalam pesta politik ini untuk mendapatkan suara dan membidik orang-orang yang secara ekonomi kelas bawah dan seterusnya dan seterusnya. Ini tentu haram dan ini merusak kualitas demokrasi kita. Demokrasi yang kita inginkan bukan demokrasi berdasarkan plutokrasi, orang yang kaya, punya banyak aset, punya banyak modal, bisa membeli suara. Ini bukan demokrasi, ini sedo demokrasi, ini demokrasi yang semu berarti, ini plutokrasi. Apa yang kita inginkan dari demokrasi? Demokrasi yang meritokrasi, orang yang punya gagasan, orang yang punya narasi yang baik, orang yang punya nawacita yang baik, orang yang punya etos dan leadership yang baik. Lalu kemudian itu yang kita harapkan untuk memimpin republik ini, bukan uang gitu kan. Dan NU sendiri misalnya dalam bahsul masailnya sudah mengeluarkan fatwa haram sebagai bentuk saddu zara'i atau upaya preventif. Kalau kita sayang dengan proses demokrasi ini, mari kita jaga masyarakat yang melihat pelaku atau politisi-politisi yang ingin membeli suara Anda dengan uangnya, dengan fulusnya harus ditandai. Dan ke depan pihak-pihak terkait KPU, Bawaslu atau semacamnya harus membuat semacam regulasi bagaimana praktik risuah atau suap secara tidak langsung yang diam-diam menjalar ini. Agar bisa dibuatkan aturan-aturan tegas, sistem-sistemnya sehingga misalnya bukan hanya yang memberi suap yang ditindak atau kontestan pemilunya, tapi yang menerima juga. Itu saya kira perlu juga untuk mempertegas garis demokrasi kita di tahun-tahun pemilu. Oke sekarang saya ke Mas Eta ya, kalau di masyarakat kita ini kan sudah secara undang-undang tidak boleh, ada aturannya, ada sanksinya, secara agama juga tidak dibolehkan juga. Nah dua hal ini sebenarnya bisa menjadi kontrol yang kuat tidak sih untuk masyarakat atau jangan-jangan masyarakat kita sudah pragmatis, sudah tidak peduli dengan dua larangan tadi seperti apa Mas Eta? Ya, saya melihat ini juga sangat ditentukan oleh apatisme politik sebetulnya. Jadi selama ini praktik-praktik politik itu banyak mengecewakan sehingga masyarakat pun kemudian menjadi oportunistik berpikir pendek dan mereka sudah tidak percaya dengan janji-janji politik. Nah ini yang menjadi faktor penyebab bagaimana instrumen-instrumen ini itu tidak terlalu efektif dalam mengontrol praktik-praktik manipolitik di sini. Tetapi saya melihat bahwa di masyarakat urban dan di beberapa segmentasi masyarakat kelas atas, praktik-praktik ini cukup bisa dikontrol karena mereka cukup bisa terdiri. Jadi saya kira tergantung segmentasi masyarakatnya. Segmentasi masyarakat yang cukup terdiri saya kira kontrol-kontrol ini cukup efektif. Mungkin kalau dari Pak Ustadz sendiri sebenarnya dalam Islam itu cara baik untuk menolak itu seperti apa sih? Karena ada juga masyarakat tiba-tiba dikasih responnya marah gitu ya. Atau mungkin langsung mengunci rumah. Sebenarnya kan dalam Islam bisa menolak baik-baik ya kalau misalnya niatan kita juga untuk memberitahu bahwa ini gak boleh loh. Seperti apa Ustadz? Ya saya kira dalam Islam hukumnya tegas, haram begitu ya. Yang paling penting ada keterlibatan semua pihak untuk menyadari bahwa proses membeli suara semacam ini dengan gimmick-gimmick kayak begini itu udah merusak. Dan masyarakat yang dikasih sembako, dikasih uang, dikasih baju pakaian ya jangan terlalu senang berarti suara kita hanya senilai itu gitu kan. Jadi bukan hanya doktrin dan dogma agama saya kira yang penting tetapi kesadaran kita lalu kemudian moral kita sebagai anak bangsa bahwa yang kita ingin pilih adalah pemimpin. Bukan badut gitu kan. Bukan yang lain-lain tapi pemimpin. Kita butuh gagasannya, kita butuh narasi-narasinya, apa visi-misinya, bukan uangnya. Saya kira tidak ada tendensi saya ke pihak 01, 02, 03 ini semua saja sudah menjalar kemana-mana tradisi rishoah atau suap menjelang pemilihan umum ini. Mari kita sadari bersama, kita melakukan insaf pertobatan sesama anak bangsa dan Masya Allah untung saja pemilihan umum ini bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan selesailah Ramadan kita, gak ada cerita itu zong. Kedilet semuanya. Salah satu yang merusak puasa, boleh jadi tidak membatalkan tapi merusak kualitasnya adalah syahadatuzur. Memberi sumpah atau saksi palsu. Sebenarnya hatinya milih itu, tetapi karena dikasih uang dia pilih ini. Syahadatuzur, dia memalsukan hatinya. Hanya karena kemudian suap tadi. Untung bukan di bulan Ramadan. Nah, jangan gara-gara pemilihan umum bukan di bulan Ramadan, tapi sebulan atau beberapa hari sebelum menjelang Ramadan. Lalu para elit politik bilang, udah jadi preman aja dulu kita Korea-Korea gitu. Ntar tobatnya Ramadan, jangan juga gitu. Jadi insafnya sebelum Ramadan. Ya mari kita jaga kesucian Ramadan. Mulai detik ini, mulai kontemplatif. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik. Tapi saya minta masukan juga dan bahkan juga analisisnya dong Mas Hepta. Sebenarnya pemilih 2024 ini ada perkembangan yang ke arah lebih baik tidak sih? Dengan bagaimana masyarakat mendalami visi dan misi dan figur dari paslon capres-copres. Kalau memang sudah ke arah sana, ya money politik ini sudah pasti mereka nggak akan mau terima. Jadi sudah suka sekali dengan paslon tertentu. Ini seperti apa Mas Hepta? Ya, saya melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan yang bisa kita lihat sebagai faktor ya. Kalau ke arah yang lebih baik, saya cukup optimis. Ada progres yang cukup baik dalam pemilih kita. Terutama saya melihat adanya persentase yang sangat besar bagi pemilih muda. Pemilih muda kita pada pemilu hari ini itu hampir 60%. Dan kemudian partisipasi kaum muda itu juga cukup besar. Dari pemilu 2014 sampai ke 2019 itu cukup besar. Dari 85 sampai ke 91%. Nah, kemudian juga tingkat mereka dalam menguliti program-program dan lain sebagainya juga cukup baik. Mereka menggunakan sosial media sebagai sumber informasi mereka yang paling utama lebih dari 50%. Baru kemudian televisi. Nah, dari sini saya lihat ada kemajuan yang cukup signifikan. Kemudian faktor lainnya adalah saya melihat adanya perbedaan apatisme politik tergantung levelnya. Nah, manipulatik sini sangat parah di level daerah saya melihatnya. Misalnya di DPRD, untuk kota, atau kabupaten, itu manipulatiknya sangat parah. Kenapa? Karena mereka bisa melihat itu dari jarak dekat. Dan itu close case sebetulnya. Tetapi misalnya untuk Presiden, untuk DPR Pusat, mungkin tidak terlalu parah di tingkat provinsi. Ini saya kira bisa diatasi dan tidak terlalu parah. Dan saya optimis pemilu kali ini bisa lebih baik dengan kehadiran kelompok pemilih muda yang cukup besar, cerdas, dan rasional. Oke, nanti saat lagi saya mau tanya kepada Ustadz Azari di sini ya. Oke lah, kalau beda pilihan politik dengan teman tetangga nggak masalah. Gimana kalau dalam satu keluarga, dalam Islam itu boleh tidak? Saya imam keluarga, semua harus satu pilihan politik dengan saya. Kadang-kadang suka ada begitu Ustadz, sesaat lagi. Saya agak hati-hati nih Ustadz ya, saya nggak tahu dalam Islam itu atau mungkin ada ayatnya atau tidak. Bahwa kadang ada kepala keluarga di rumah gitu ya, di suatu rumah taruhnya seperti itu. Pokoknya semua keluarga ku pilih paslon ini ya, gitu. Kalau tidak, nggak boleh. Karena saya imam di rumah ini, kepala keluarga. Benar nggak sih seperti itu Ustadz? Itu diperbolehkan tidak? Gini, saya baru buat tulisan kecil-kecilan tadi. Nanti kita akan sampai untuk menjawab itu. Pertama, kacamata kita melihat pemilu lima tahunan ini adalah hajatan demokrasi. Puncak pesta resepsi demokrasi. Bagaimana sebuah resepsi itu bisa berjalan lancar? Kita perlu tujuh hal nih, Mbak Caca. Kita sama-sama insafi ya, teman-teman. Yang pertama, I.O-nya harus profesional. I.O-nya harus profesional. Siapa I.O-nya? KPU. KPU harus profesional, proporsional. Jangan, apa namanya, membiarkan ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk. Begitu ya, ini I.O-nya. Yang kedua, penganten. Siapa pengantannya? Paslon. Bukan. Siapa? Penganten itu kita, rakyat. Kita yang sedang hajatan, kita yang sedang pesta, kitalah pengantannya. Apa tugas penganten? Penganten itu harus trust sama I.U. Kita trust sama KPU saja. Kita sudah beri amanah dia. Ya, kalau dia melakukan kecurangan, ya ada sanksinya lah. Sanksi moral, sanksi agama, sanksi hukum positif, dan seterusnya. Yang ketiga, untuk pemilu damai kita perlu poin yang ketiga apa itu? Tukang make up yang bagus. Maksudnya media. Bukan hanya media televisi, media apapun, media cetak, media mainstream, media sosial. Dengan segala buzzer dan komentar netizen. Mari sama-sama kita framing pemilu yang damai, pemilu yang sejuk, pemilu yang beradab. Bukan pemilu yang menakutkan dan red flag kata anak milenial sekarang. Pemilu yang toksik banget nih. Yang keempat, kita perlu tukang parkir yang teges. Siapa tuh? Siapa ya? Parkir. TNI, Polri, aparat keamanan, teman-teman yang bergerak di lapangan ketika hari H, proses pencoblosan, dan seterusnya. Yang kelima, kita butuh siapa? Tamu undangan. Apa tugas tamu undangan? Siapa tamu undangan? Tamu undangan tuh semua orang yang punya hak pilih. Datanglah kalau diundang, dan jangan sampai gak bawa amplop. Maksudnya jangan sampai golput. Pilihlah, kasih amplopnya. Pilih yang terbaik menurut kita. Setelah kita dengar debat capres, jilid 1, jilid 2, jilid 3, volume 1, 2, 3, tentukan pilihan kita. Lalu kemudian, apa yang kita perlukan lagi? Menu makanan. Nah ini menu makanan. Ada hajatan tapi gak ada menu makanan, apa yang mau dimakan? Gak akan damai tuh hajatannya. Mana menu makanannya? 0-1, 0-2, 0-3. Itu menu-nya. Apakah istri harus ngikutin suami? Ya enggak juga. Tergantung, tidak semua menu yang disukai suami, itu disukai istri. Begitupun sebaliknya. Istri saya suka cumi, saya enggak suka cumi. Saya cukanya udang. Apakah saya harus ikut selera istri? Ya enggak juga. Jadi, konteksnya adalah memilih menu ibarat kan 0-1, 0-2, 0-3. Jadi, ini menu yang ada di resepsi hajatan. Nama hajatannya Pesta Demokrasi. Yang ketujuh, kalau mau damai pemilu ini, kita perlu satu lagi. Siapa itu? Pawang Hujan. Siapa itu Ustadz? Banyak pesta hajatan, udah disiapin nama I.O. Hujan datang, batal tuh. Tamu kondangan, enggak ada yang datang. Siapa itu? Cendekiawan, budayawan, agamawan, akademisi. Mari sama-sama kita mencerdaskan, jangan offside. Lalu kemudian, mari kita berada di garis terdepan untuk memudayakan politik berkeadaban. Kemudian, demokrasi yang berkeadaban. Dan kita jaga bareng-bareng ini agar tercipta pemilu yang damai. Saya kira itu, kita tidak mempolitisir 1, 2, 3, dan lain-lain. Mari sama-sama, spiritnya adalah menjaga ini semua. Oke, sekarang saya ke Mas Hepta. Mas Hepta, fenomena-fenomena seperti ini nyata tidak sih di masyarakat? Bahwa dalam satu keluarga ada yang memaksakan kendak, atau jangan-jangan ada yang bertengkar karena berbeda pilihan politik? Mas Hepta. Ya, saya kira fenomena ini sangat umum kita temukan di masyarakat kita. Apalagi Indonesia ini terkenal dengan salah satu masyarakat berbeda timur ya, yang komunalitasnya sangat tinggi. Baik di tingkat yang paling kecil, gitu, di keluarga. Mungkin di tingkat yang lebih besar ada kesukuan. Dan bahkan kita mengafirmasi local wisdom itu dalam sistem kita, seperti yang terjadi di Papua ya. Tetapi saya kira fenomena-fenomena ini terjadi khususnya pertengkaran, konflik yang mengakibatkan konflik ke keluarga, bahkan perceraian misalnya, itu di tingkat yang paling bawah. Misalnya untuk kandidasi di tingkat DPRD, kota, kabupaten, itu bisa mengakibatkan adanya friksi yang tajam. Karena masing-masing mempertahankan kandidat yang berasal dari calonnya masing-masing. Tapi saya kira dengan local wisdom yang kita miliki, semua ini bisa diatasi dan kedepannya bisa lebih baik. Oke, mungkin kalau Ustadz sendiri sebenarnya cara yang paling indah dalam Islam itu supaya untuk membuat adem suasana. Misalnya sudah mulai ada ini hasut-menghasut, adu-mengadu domba karena berbeda pilihan politik. Sebagai seorang Muslim dan Muslimat, ini seperti apa sih kita harus bersikap? Ada dauh dari Nabi SAW, Nabi bilang siapa yang menghina sultannya dalam hal ini pemimpinnya, maka Tuhan akan buka aib dan cacatnya di hari kiamat. Imam dalam tradisi Islam atau pemimpin dalam tradisi Islam itu sesuatu yang sakral. Sakral sekali, mesti dihormati. Presiden itu mesti dihormati. Dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya tanpa kemudian menghilangkan kritik. Mesti dihormati. Kritik disampaikan dengan adab. Nah yang kita ingin pilih ini presiden, pemimpin, DPR, DPRD, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita menghina mereka sejak dini, ingat mereka itu bakal jadi pemimpin kita. Suka tidak suka, gitu kan? Karena itu agama melarang kita mengecam pemimpin kita. Dan agama bilang begini, buruknya pemimpin itu tergantung rakyatnya. Karena pemimpinnya juga dari rakyat. Jadi buruknya pemimpin karena kualitas rakyatnya juga begitu. Sama. Karena itu perlu juga kita mengintrospeksi diri, menginsafi diri. Kenapa kalau kita tidak setuju dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemimpin-pemimpin ini, kenapa orang-orang semacam mereka yang muncul? Ada yang salah. Di mana salahnya? Ya kita. Kita yang hidup pada ruang dan waktu hari ini. Karena itu mereka juga sama dengan kita. Kalau kita tidak setuju dan mau ini terus berubah semakin baik, maka kita perbaikilah kualitas pendidikan kita, kualitas demokrasi kita, kualitas dialog kita sesama anak bangsa. Insya Allah ke depan kita lebih tercipta demokrasi yang baik. Baik. Sekarang saya akan berbincang dengan komisioner KPU di sini, Ibu Betty Epsilon Idros. Selamat malam, Ibu Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Caca, selamat malam. Baik, Ibu Betty ini kita tadi sudah berbincang mengenai masa tenang ya, masa di mana masyarakat ini sedang menentukan pilihannya, berpikir untuk nantinya akan disampaikan di TPS 14 Februari. Himbauan dari KPU ini seperti apa sih kepada masyarakat, supaya apa? Mendalami isu lagi visi dan misi khususnya, dan menolak upaya-upaya bujuk rayu manipolitik. Seperti apa, Ibu Betty? Ya, masyarakat Indonesia masih punya kesempatan, sebelum tanggal 14 Februari 2024, ini masa tenang, masa kontemplasi, untuk merenungi sekali lagi kira-kira siapa sih yang akan Anda coblos nanti di balik-bilik suara. Pertanggal 14 Februari 2024, untuk mencoblos pilihan Presiden Donal ke Presiden, pilihan calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten Kota, calon anggota DPD, yang akan kita coblos di balik-bilik suara. TPS kita tanggal 14 Februari 2024, Mbak Caca. Ayo, masih punya banyak kesempatannya, sekitar beberapa jam lagi, sebelum nanti Anda datang ke balik-bilik suara. Paling tidak boleh dilakukan masyarakat di masa tenang, boleh nggak sih ngetuk pintu tetangga, nanya, eh nanti milih apa? Ayo dong, milih calon tertentu, atau juga mungkin bawa HP ke TPS, supaya nanti bisa foto, aku coblos ini, upload dari social media. Boleh nggak Bu Betty? Tapi tidak boleh membawa handphone ke balik-bilik suara. Untuk apa? Jangan, karena, apa namanya, kita masih memegang azas, langsung umum, bebas, dan rahasia. Jadi kerahasiaan siapa yang akan kita coblos, itu masih menjadi aspek yang harus kita pegang kepada semua pemilih di seluruh Indonesia. Silahkan Anda memilih siapapun yang Anda sukai, tapi siapa yang Anda pilih, itu ada dalam hati Anda saja. Baik, terima kasih Bu Betty atas simbauannya ya. Ini memang tidak boleh membawa HP, dan juga tidak boleh ya, mengajak orang untuk memilih pilihan tertentu, karena memang azasnya adalah luber jurdil pemirsa. Nah, terima kasih Ustaz, terima kasih Mas Hepta,